Halo pemirsa busur SCTV, terkait kasus bom Natal di Kota Nashville, berikut ini ada perkembangan terbaru, bahwa pelaku pernah dilaporkan pacarnya sedang membuat bom di rumahnya. Polisi Kota Nashville baru mengeluarkan rekaman video saat terjadi bom-boman hari Natal hari. Empat hari setelah peristiwa, penghuni dan pemilik usaha diperbolehkan melihat lokasi. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari kartu kredit pelaku didapat beberapa transaksi pembelian bahan kimia yang bisa digunakan untuk membuat bom. Didapati informasi juga bahwa pelaku, Anthony Warner, terpengaruh dengan beberapa teori konspirasi yang membuatnya khawatir dengan teknologi terbaru internet 5G. Dia juga membaca teori konspirasi tentang reptilia berbentuk manusia. Seorang tetangga membuka percakapan dengan pelaku sebelum hari Natal. Anthony Warner diketahui adalah seorang yang termasuk ahli di bidang komputer. Keahliannya didapat dari belajar sendiri dan menjadi sumber pendapatan utamanya sebagai konsultan bidang komunikasi digital. Pada hari Natal lalu di pusat kota Nashville, dia meledakan bom mobil dan dirinya sendiri setelah sebelumnya mengeluarkan beberapa hal yang tidak lazim seperti memberi peringatan untuk meninggalkan lokasi dan juga memutar lagu lama. Polisi Nashville yang banyak menuai pujian karena bisa mengevakuasi warga sehingga tidak ada korban jiwa, sekarang mendapat ujian baru terkait tindakan penyegahan teror. Dari data didapat pada bulan Agustus tahun 2019 atau setahun lebih sebelum peristiwa pemboman, pacar pelaku melapor ke polisi. Dalam laporannya, dia menyebut Anthony Warner sedang membuat bom di mobil rekreasinya. Pengacara pelapor juga menambahkan bahwa Warner punya kemampuan untuk membuat bom. Polisi mendatangi rumah pelaku dan menganggap tidak ada bukti permulaan untuk mencurigai Warner. Pada saat polisi datang ke rumah, Warner tidak membukakan pintu untuk polisi dan polisi juga tidak memeriksa di dalam mobil maupun rumah pelaku. Laporan ini diteruskan polisi ke FBI yang menyebut Warner tidak masuk dalam daftar warga yang dicurigai. Namun setelah satu tahun berlalu, laporan itu ternyata persis benar. Laporan ini menjadi setelah sorotan publik karena menganggap seharusnya peristiwa pemboman dapat dicegah kalau polisi lebih mendalami laporan dari pacar pelaku. Demikian edisi busur kali ini. Saya Alam Burhanan mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.